Intro Terhitung sejak 3 Januari 2022, perusahaan umum daerah pengelola air limbah domestik Bajar Masin resmi dipimpin Insinyur Endang Waryono, layah pelantikan wali kota Bajar Masin berpesan agar pemimpin perundah PILD yang baru dilantik ini agar bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan pelayanan dalam mengelola banyu limbah di kota seribu sungai ini wan bisa mengenuhi target dalam pendapatan asli daerah berikut untuk khabar yang selengkapnya Terhitung sejak 3 Januari 2022, perusahaan umum daerah pengelolaan air limbah domestik Bajar Masin resmi dipimpin Insinyur Endang Waryono wayah pelantikan wali kota Bajar Masin Ipnusina berpesan agar pimpinan perundah PALDE yang baru dilantik agar bisa mempertahankan sekaligus meningkatkan pelayanan dalam mengelola banyu limbah di kota seribu sungai ini menurut Ipnusina, ada beberapa hal yang mengulang perundah PALDE Banjar Masin pada tahun 2021 kadang memenuhi target dalam pendapatan asli daerah Direktur utama perundah PALDE Banjar Masin Insinyur Endang Waryono Wayetokuni Prima TV besokan Senin 3 Januari 2022 medahkan akan memegang amanah yang telah diberikan serta kedepannya akan semakin meningkatkan pelayanan terbaik bagi pelanggan Menurut Endang Waryono, dalam melakukan peningkatan perundah PALDE Banjar Masin kadang bekerja sendiri namun bekerja sama dengan berbagai pihak dengan melakukan koordinasi bersama intasi terkait lainnya diantaranya Dinas PUPR, DLH1, DPMP, TSP Banjar Masin serta pihak swasta agar peningkatan pelayanan hingga 10% selawas 5 tahun ke depan bisa tercapai Otomatis kita akan melakukan kerjasama dengan para instansi terkait terkait dengan apa yang menjadi tujuan kami untuk meningkatkan jumlah daripada pelanggan PALDE Perimpian por исidri ya Jadi bisa bekerjasama Adobe DS, Sharp, MHA, LH3, PCB,alatan pilingan pemotire → machstak, maaf dengan membuat peningkat dengan peningkat yang lainnya yang bisa membunuhkan sepertim peti perizinan terhadu Nah itu disitu akan mungkin akan kita sembuhkan panggilan yang menjadi prioritas.